Halo balik lagi bersama gua B3 Atmo dan gua mau review game ketiga game gratis dari PS plus yang sebelumnya udah gue bilang ya grafiknya tuh nggak kayak game PS4 bahkan ya ntar lihat sendirilah gua bingung kenapa masih ada game kayak begini di PS4 gua ngerti yang mana kayaknya sih kerenan ini soalnya pakai pedang nih rambut panjang atau bawa pedang tuh grafiknya masih begini Boy itu kayak apa ya Hai remaster bukan remaster sih remaster tuh grafiknya lebih bagus anjir nih baru-baru game PS1 kamper kasih nama ya ampun iya nih kayak ya kayak ini apa di game PS1 ya mungkin kalau ada yang tahu gua nggak pernah mainin game ya selalu dulu jaman-jaman PS1 tuh gua sukanya tuh game-game yang nggak terlalu mikir gitu pengennya game yang have fun aja jadi tuh ceritanya ini tuh gamenya tuh dalam rangka Halloween dan yang yang dapet tuh cuman pengguna PS plus di Asia doang jadi luar Asia nggak dapet cuman dari sekian banyak game gitu yang bertemakan horror Hai gua bakal lebih seneng kalau yang dapetnya Resident Evil gitu walaupun gua nggak berani tapi ya kalau bukan selain apa selain Resident Evil yang ke-7 sama 8 kayaknya gua nggak terlalu takut sih kalau itu kan dia terperson ya jadi nggak terlalu serem-serem banget Hai yang harusnya dapetnya Resident Evil gitu daripada kayak gini bikin sakit hati doang let game burik kayak gini Hai mungkin kalau yang dulu pernah main mungkin bakalan seneng cuman kan gua nggak pernah main Hai bahkan game PS1 tuh dulu gua yang gua main tuh Harvest Moon CTR udah sih nah gambarnya kayak gini tuh gua nggak tahu dia ngapain hahaha gua speechless sumpah apa-apaan game kayak begini cok cok dapet hati untung gua udah nggak jomblo jadi kayak ngeliat gitu-gitu-gituan kayak biasa aja gitu Dracula die now and leave this world you'll never belong here oh but this world in fact mungkin kalau game ini dibikin versi PS4 gitu maksudnya versi 3D nggak yang apa-apa yang grafiknya jauh baik lah grafiknya PS4 jadi Transylvania eh kebetulan Transylvania cuman grafiknya grafik layaknya PS4 itu mungkin bakalan bagus ya thank you ah aku aku yang ada yang main meal была sprizer kuernal bagus cuman gara trus perimu Anda tidak Motion siapa tapi pemakaian pada mati maki selamat kesempatan tidak ngerti kriett kau подпис kau pasir avor Mankind. Ha! Mankind. Ases pit of hatred and lies. Fight with them. And die for their sins. Ya, kayak gitu. Ngobrolannya. Ini diapain, Cok? Apaan, Cok? Gue harus ngapain, Cok? Hahahaha Terus, kalo diserang tuh, aku harus mengapain. Hah? Harus minder doang apa? gimana sih gue terus ngapain buru mati nih gue mati dan darahnya hutul lagi dong nah gue masih gak ngerti dari ini gimana sih harus ngapain gitu eh kena tuh tadi loh sekali doang kenanya gimana sih kok tadi diserang bisa sekali doang gak bisa diserang terus tuh gak bisa diserang lagi suai emang mana topos di tengah ya tuh gak bisa sekali itu doang tadi apa sih apa sih gej banget sumpah gak bisa diserang co harus ngapain gue harus ngapain gue apa yang harus diserang sih gak bisa diserang lagi gak bisa diserang lagi gimana sih gue gak nemu clue untuk bagaimana diserang gitu atas bawah udah diserang gak ada yang bisa ah udah lah ah udah lah gak ngerti gue boy quit 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 go go males lah the graphic burik gue gak ngerti mainnya kayak gimana lusta mana lagi yang kamu nikmati ya gitu aja lah gue pokoknya gitulah kurang lebih pokoknya saran gue kalau lo pengen langganan PS Plus tuh nanti aja sekarang gamenya sampah semua berdaret-daret udah berapa bulan bentar bulan lalu tuh apa sih bulan lalu oh bulan lalu lumayan sih ada hitman cuman guanya kurang suka makanya gak dibikin konten kan susah banget soalnya gue gak cocok sama karakter rusuh kayak gue itu kan mainnya assassin banget kan assassination banget harus main diem-diem gitu gak cocok sama gue itu tapi karena udah lewat ya gak usah dibahas lagi lo gak bakalan bisa kalau baru langganan sekarang ya gak bisa dapet juga saran gue sih mending tunggu aja kalau udah ada game yang bagus baru mau langganan kalau sekarang sampah banget gamenya sumpah gue gak bohong mungkin prediksi gue yang bakalan bagus itu nanti Desember Desember Januari tuh feeling gue bakalan bagus feeling aja sih dan harapan lebih tepatnya itu sekian video gue kali ini terima kasih udah menonton ketidakjelasan gue gue gak minta like share subscribe deh soalnya videonya gak jelas gamenya gak jelas terus yaudahlah gue udah menghabiskan waktu kalian maaf ya dadah yaudahlah yaudahlah